Oke jadi kita bahas sekarang sebelum migrasi ke microservice Jadi banyak banget ya yang konsultasi ke saya Minta dijelaskan gimana kalau mereka mau migrasi ke microservice gitu ya Nah banyak banget ternyata setelah saya ini ya Korek informasinya ternyata banyak yang belum ideal ya Jadi ya mungkin karena hype gitu ya Jadi orang pada pengen pindah ke microservice Padahal mungkin kondisinya nggak ideal gitu ya Jadi dan sebaiknya nggak pindah ke microservice Nah disini saya jelasin gimana tahapannya gitu ya Jadi sebelum kita migrasi ke microservice Kalau teman-teman pengen tahu apa itu microservice Saya pernah buat kayak playlistnya di Youtube Teman-teman bisa cari belajar microservice disana saya jelaskan dari awal Nah kalau teman-teman sekarang ini mau migrasi ke microservice gitu ya Nah kira-kira tahapannya seperti apa Apakah kita harus langsung ya atau ada tahapannya Oke jadi saya akan jelaskan Sebelum teman-teman pindah ke microservice Idealnya itu nggak Saat kita bikin aplikasi ya pertama kali ya Idealnya itu nggak langsung microservice Idealnya itu dari awal biasanya dibikin monolid dulu Nah kecuali memang teman-teman sebelumnya udah bikin monolid gitu ya Terus teman-teman udah besar perusahaannya Dan baru pindah ke microservice oke Tapi kalau teman-teman baru banget setup di awal gitu ya Aplikasinya baru buat Itu rata-rata biasanya kita akan mulai dari monolid dulu Jadi yang pertama ya idealnya itu adalah dia monolid Nah selanjutnya setelah monolid Tahapan selanjutnya itu saya selalu sarankan optimasi ya Jadi optimize Optimasi dulu sih monolidnya Nah setelah ini baru pindah ke tahapan yang namanya CQRS ya Atau singkatan dari command Query ini singkatan ya Responsibility Segregation nanti saya jelasin Nah baru terakhir itu baru ke microservice Jadi di ujung sini baru dia ke microservices Nah ini tahapannya Jadi idealnya kita nggak tiba-tiba langsung ke microservice Jadi saya selalu saranin bertahap Jadi dari monolid dulu ya Nanti setelah selesai baru ke optimasi monolidnya Setelah selesai baru ke CQRSnya Nah terakhir kalau ini udah selesai ya baru kita pindah ke microservice Bukan selesai ya tapi maksudnya kita dari monolid Kalau misalnya udah mentok kita coba optimalin dulu monolidnya Kalau udah mentok lagi baru pindah ke CQRS Kalau udah mentok gitu ya baru kita ke microservice Jadi tahapannya kurang lebih ya seperti ini ya Dari sini ke sini Dan ini bertahap Nggak tiba-tiba loncat dari monolid langsung ke microservice misalnya Atau dari monolid ke CQRS gitu ya Nggak seperti ini Oke kita jelasin satu persatu ya Mungkin ini videonya agak sedikit panjang Tapi nanti saya coba persingkat Oke jadi dari awal itu Ya pastikan kita kalau mau bikin aplikasi yaudah gitu Di awal itu bikinnya monolid dulu aja Jadi setelah itu konsepnya ada yang bilang monolid first ya Jadi pokoknya di awal monolid dulu Kenapa monolid ya Pertanyaannya kenapa gitu ya Yang pertama itu dia simple Simple ya Dan dia juga single deployment Jadi otomatis lebih easy ya untuk deploymentnya Dan ngapa-ngapain tuh kodenya simple Lalu gampang dibaca gitu ya Logiknya ya Lebih tepatnya logiknya Jadi kalau kita Punya logik aplikasi itu terpusat di satu aplikasi Jadi ini ya Easy to read Ini kodenya ya Nah jadi Monolid itu adalah versi yang paling simple ya Dan kalau kita benar bikin kode monolidnya Baik gitu ya Bagus Ngikutin best practice Ya itu harusnya lebih gampang Jadi bacanya gampang Deploymentnya gampang Nambah fitur gampang Dan lain-lain Gampang Nah kalau tidak pernah ada masalah di monolid aplikasi kita Saran saya sih ya udah gak usah di rewrite ke microservice Buat apa gitu ya Capek-capek juga Padahal kan monolidnya udah Berjalan sesuai gitu ya Dengan apa yang kita mau Jadi kalau kita gak butuh microservice Ya gak butuh sebenarnya Banyak aplikasi yang sebenarnya gak butuh Tapi orang maksa microservice Contoh yang paling simple misalnya Kita bikin aplikasi untuk Misal aja Untuk Perusahaan internal Contohnya buat admin Peng Atau misalnya buat orang finance Dan lain-lain gitu ya Ya nantinya itu sebenarnya yang dipakainya sama perusahaan sendiri Penggunanya masih Penggunanya masih dikit misalnya Kayak 10 orang 20 orang gitu ya Dan gak butuh spek Performa tinggi juga Sebenarnya hal-hal seperti itu ya simple Kita bikin pakai monolid aja gitu ya Ngapain pusing-pusing dari awal Harus bikin microservice gitu ya Nah karena nanti bakal lebih kompleks lagi Terutama untuk deployment Maintain dan lain-lainnya Jadi di awal Kalau saran saya Kalau misalnya bisa Langsung dari monolid Yaudah bikinnya di monolid aja Nah cuman nanti biasanya Saat kita di monolid Pasti ada beberapa kendala lagi Kalau misalnya aplikasinya udah besar Gitu ya Jadi ini Kita tandain warna Ijo gitu ya Nah ini Pro nya ya Nah kita Nyari sekarang Jeleknya apa Nah jeleknya Kalau misalnya kita sudah dapet problem Di monolidnya Misal ya Misalnya apa ya Misalnya biasanya Performa Ya Slow Misalnya Seperti ini Rata-rata sih kalau di monolid itu Performanya aja sih Biasanya ya Problemnya tuh Performanya slow Nah sebenarnya Banyak orang yang Bikir Wah saya harus ke microservice Karena aplikasi monolid saya Udah berat Sebenarnya gak ada hubungannya ya Monolid aplikasinya berat Sama microservice Bakal jadi cepat Gak ada Kalau kita kodenya masih Jelek juga gitu ya Gak optimal juga Percuma juga Pindah ke microservice Gak ada Hubungannya Aplikasinya jadi cepat Tetap ada Tetap aja slow juga gitu ya Apalagi kalau kita Gak ngerti Cara optimasi aplikasi Jadi jatuhnya bakal Slow juga Nah jadi Anggap aja Misal aja gitu ya Kenapa nih Slow nya Ternyata datanya udah gede Gitu ya Jadi disini misalnya Datanya udah besar Ya Besar Banyak Udah miliaran Dan lain-lain Jadi setiap kali Query Walaupun querinya sederhana Misalnya tetap Jatuhnya lemot Misalnya seperti itu Nah kalau kita udah Kena problem ini Saran saya Gak tiba-tiba Langsung pindah ke microservice Saran saya adalah Pindah ke Ini Ke bagian yang pas Namanya Optimasi si Monolidnya Jadi optimisasi Aplikasi kita Jadi gak perlu rewrite nih Tapi lebih ke Optimasi Kenapa gak dari awal Optimasi aja Ya dari awal kan Rata-rata kita yang penting Aplikasinya Sesuai dulu Jalan gitu ya Nah biasanya optimasi itu Akan terjadi ketika Nanti kita udah menghadapin Contohnya datanya Makin banyak Prosesnya makin kompleks Dan lain-lain Nah baru kita Optimalkan Oke ada banyak cara Melakukan optimasi Oke kita Detailkan Jadi udah Ngerti ya Dari sini ya Jadi setelah monolid Kita udah dapet problem Seperti ini Contohnya Slow dan lain-lain Nah kita akan pindah Ke tahapan optimasi Si monolidnya Nah ada banyak Sebenarnya yang kita Bisa lakukan optimasi Optimasi monolidnya Nah Yang pertama Misalnya Ya sebenarnya sih Untuk optimasi Kita harus cek juga ya Problemnya itu apa Karena kita cek problem dulu Misalnya Cek problem Karena problem itu Bisa aja ada yang App-nya yang lemot Gitu ya Atau Database-nya yang lemot Jadi kita Biasanya sih Rata-rata di dua ini Jadi aplikasinya Ahoyah Atau kalau misalnya Kita punya integrasi Dengan third party Contohnya Dengan logistik Atau payment gateway Nah ini misalnya Third party-nya yang lemot Nah ini kita Beda juga ini Cara optimasinya Oke Kita bahas dari yang pertama Misalnya database-nya lemot Yang sering banget Kejadian Oke database-nya ini lemot Database ini lemot Apa yang terjadi Kalau database lemot Ya simple sih Kita harus Database lemot Misalnya Ada banyak Yang pertama Tuning Si SQL-nya Pastikan Apakah misalnya SQL kita udah bener Query-nya Misalnya ya Kalau join udah bener Atau enggak Habis itu misalnya Pastikan Pastikan Index-nya Ada atau Tidak Jadi contohnya Kita query ke kolom Yang ternyata tidak ada Index-nya Jadi otomatis kan Akan full table scan Nah itu jadi Bakal lemot gitu ya Makin banyak datanya Makin lemot Atau misalnya Tadinya pagination-nya Banyak datanya gitu ya Kita ganti jadi Misalnya lazy page Kayak gitu Nah jadi pakai Search after Nah itu juga Banyak tekniknya Untuk optimasi Database-nya Jadi baik lagi ya Kita bisa banyak teknik Untuk optimasi Jadi contohnya Ke database Nah gimana Kalau aplikasinya yang lemot Nah ini cek juga nih Kalau misalnya Aplikasinya yang lemot Kalau aplikasinya lemot Ada banyak caranya juga Sebenernya ya Contohnya Kalau misalnya App-nya Lemot gitu ya Lemot-nya juga kenapa Gitu ya Lemot-nya itu kan banyak ya Ada ternyata Lemot-nya misalnya Logic-nya kompleks Gitu ya Dia itu CPU Bond gitu ya Jadi pokoknya Banyak butuh Kalkulasi yang berat Kayak gitu Nah atau misalnya Ya memang Disini misalnya Salah logic Gitu ya Atau Logic-nya Terlalu panjang Seperti ini Nah ini banyak juga ya Contohnya kalau CPU Atau logic-nya Kompleks Kompleks gitu ya Kita bisa Casing hasil Kalkulasinya Misalnya Jadi kalkulasi pertama Kita Case Detailnya Hasilnya Nah nanti Kalkulasi yang keduanya Nah kita bisa Ambil dari hasil yang sebelumnya juga Jadi kita bisa implement Contohnya Cache gitu ya Salah logic ya Ini berarti fix dulu logic-nya Gitu ya Logic terlalu panjang Nah ini bisa kita Perbaiki Contohnya di Split ya Di split logic-nya Atau bahkan Dibikin jadi Asing proses Jadi nggak dibikin Dalam kode yang Sekuensial Karena mungkin terlalu Lambat gitu ya Nah atau Sebenarnya di database juga ini Kita bisa implement Cache juga Kalau teman-teman mau Contohnya datanya memang Berat Query-nya Dan nggak bisa dioptimalkan lagi Ya kita implement Case juga Gitu Oke Nah terus Yang third party Yang lemot Ada juga kan Kadang-kadang Ya Gimana nih Aplikasi kita udah Bagus Tapi ternyata pas Manggil payment gateway Lemot gitu ya Payment gateway-nya Ini aplikasi Nah kalau payment gateway-nya Yang lemot Gimana Ya itu sih Nggak ada obat ya Percuma juga Kita mau optimalin Nah aplikasi kita Kalau ternyata third party-nya Yang lemot Kita nggak bisa ngapa-ngapain Teknik yang rata-rata Biasa dilakukan Kalau misalnya third party Lemot gitu ya Artinya kan ketika kita Memanggil third party-nya Itu lemot Nah biasanya yang dilakukan Ya simple sih Kalau ini Kalau ini cuma Banyak orang yang melakukan Caching aja Jadi ini contohnya Third party lemot ya Itu banyak orang yang Melakukan cache Jadi simple-nya adalah Kita manggil Contohnya payment gateway-nya Ternyata payment gateway-nya Pertama kali kita ambil datanya Kita simpan di cache dulu Contohnya di memory ya Lalu ketika kedua kalinya Ya udah kita Panggil dulu dari cachenya aja Nanti kalau cachenya udah Expire Baru kita panggil lagi Nah untuk detail cache Gimana cara mekanismenya Mungkin saya nggak akan bahas disini ya Teman-teman bisa Googling ya Nah gimana tekniknya Atau saya juga pernah bikin vlog ya Gimana cara Caching itu Bekerja Nah jadi intinya adalah Ya setelah monolith Selanjutnya Ke tahapan optimasi Si monolithnya Ada banyak tekniknya ya Dan masih banyak juga Mungkin selain ini Yang penting intinya Masih banyak Oke Di beberapa kasus Kadang-kadang Kita udah optimasi Aplikasi monolithnya Tapi ternyata masih tetap Nggak bisa Ngebantu juga Contoh kasus seperti apa Oke Jadi Contoh kasus seperti ini Mungkin kita Sering banget ya Bikin aplikasi Bentuknya kayak gini Aplikasinya Misalnya Lalu kan kita bikin tabel di bawahnya Kayak gitu Itu nanti dibagi per kolom ya Tabelnya Lalu di atas itu kan ada headernya Header kolomnya ya Kolom Misalnya ini kolom ID Misalnya ini Tabel Ini UI product ya Misalnya Data Product Misalnya kayak gini Nah ini kan contohnya ada Disini itu ada filter untuk ID misalnya Atau Kode gitu ya Nah ini misalnya ada filter untuk Nama Ini ada filter untuk Misalnya Price ya Nah ini ada filter lagi Untuk Stock Ya intinya kayak Data table lah Jadi nanti orang itu bisa masukin Kalau mau nyari berdasarkan kode Tinggal masukin kodenya Kalau orang nyari berdasarkan nama Tinggal masukin namanya Tapi kan bisa kombinasi Antara kode dan juga nama Atau saya mau nyari nama Tapi ada kombinasi dengan price juga Atau saya mau Nama dan stock Jadi kombinasinya banyak Nah kalau seperti ini Problemnya adalah Berarti Ini itu dinamis ya Jadi Nanti itu Problem disini adalah Query Yang kita buat Itu dinamis Sesuai dengan Input User Artinya apa? Artinya ini gak bisa terprediksi Karena bisa aja query yang pertama Dia pakai kode aja Habis itu query yang kedua Kode dan price Query yang ketiga Tiba-tiba dia ganti Nama dan juga price Atau query yang keempat Price aja Atau query yang kelima Stock aja Query yang keenam Stock dan nama Dan terus kombinasinya tuh Banyak banget Bisa gak kita bikin index Kalau gitu? Ya bisa aja sebenarnya Cuma kombinasi indexnya Mau berapa ratus gitu ya Kombinasinya Ini baru dari 4 aja Jadi oke kita kalau bikin index Seperti ini Kita yaudah deh bikin index Berarti index yang pertama Yang pertama kita Bikin indexnya itu Ini ya Yang dari Tadi itu kode aja misalnya Pakai index kode Yang kedua Kode Koma Nama Index yang ketiga Kode Nama Price gitu ya Index yang keempat Kode Nama Price Stock gitu ya Index yang kelima Misalnya Oh dia bisa langsung Nyari berdasarkan nama aja Oke nama Index yang keenam Dia bisa Nama dan juga Price Index yang ketujuh Misalnya Dia bisa Nyari berdasarkan Nama Price dan juga Stock Kayak gitu Oke ternyata dia ada Kombinasi bisa kode Dan price juga Nah ini ribet lagi ya Kode dan price Belum ada disini nih Jadi oh Kedelapan Berarti kode Price Oh ternyata dia bisa Kode price dan stock Ya berarti kesembilan Bikin lagi Index Kode Price Stock Ini Apa Ribet banget ya Kalau kita harus bikin Semua kombinasi aja Database bisa Sebenarnya Bikin index Langsung ke beberapa Kolom Tapi masalahnya Urutannya harus sama Contohnya Saya bikin index Kayak gini nih Kode Nama Price Nah kita bisa nih Nyarinya Berdasarkan kode aja Habis itu kode Dan nama Habis itu kode Nama Dan price Habis itu kode Nama Price Stock Nah tapi tiba-tiba Kalau saya bikinnya Nama dan price Itu nggak bisa Ya Atau price dan stock Itu nggak bisa Indexnya nggak kepake Jadi kalau kita bikin Indexnya kayak gini Yang kepake Ini aja nih Yang tiga di atas Itu bisa digunakan Sama yang keempat Tapi kalau kombinasinya Di Di Apa ya Istilahnya itu Di skip Satu Contohnya kode Dan price Itu nggak bisa Jadi kita harus Bikin lagi Index baru Nah ini Ini ribet banget Kalau kita harus Bikin seluruh Index Problemnya lagi Adalah Semakin banyak Index yang kita Tambahkan ke Database Semakin lambat Proses Insert Update-nya Kenapa? Karena saat kita Melakukan insert Data Itu kan nanti Data itu akan Disimpan Selain itu Akan disisipkan Kedalam Index-index-nya Index database-nya Semakin banyak Index database-nya Contohnya kita disini punya 100 index database Jadi saat kita masukin Satu data Datanya udah masuk Ke barisnya Tapi data itu Kombinasi index-nya Akan dimasukkan Ke 100 index itu Jadi makin gede Atau makin banyak Data index-nya Makin lemot Kasus seperti ini Ini susah banget Dan problemnya adalah Kasus yang kayak gini Itu bakal banyak Dialamin sama programmer Kalau dia bikin Data tabel Kayak gini Biasanya sih Kalau saya di awal Contohnya saya tahu Data itu Contohnya saya Jualan Toko online Produk saya itu Cuma 1000 Mungkin saya Nggak butuh Nggak apa-apa 1000 itu Walaupun nggak pakai Index Cepat-cepat aja Toh datanya dikit Tapi kalau udah masuk Ke jutaan Datanya Bahkan ratusan juta Atau bahkan miliaran Nah ini jadi problem Ini nggak bisa lagi Walaupun kita sudah Melakukan tahap Yang namanya Optimasi monolidnya Nah Gimana kalau kita Casing aja Tetap aja Casing itu Query pertama Akan lemot ya Bahkan Parah banget Kalau datanya Udah miliaran Itu bakal Ya bisa aja Nanti database-nya Spike ya CPU-nya Jadi mau nggak Mau semua proses Ke database yang sama Itu bakal Keganggu Nah pada kasus Seperti ini Ini kita udah Nggak bisa lagi Udah mentok ya Di optimasi monolidnya Jadi Cara-cara Seperti ini Udah nggak bisa Nah kalau Kasusnya udah Seperti ini Nah saya sarankan Pindah ke tahapan Selanjutnya Yaitu adalah CQRS Atau Common Query Responsibility Segregation Oke kita bahas nih Detailnya Oke kita bahas CQRS ya Jadi dia singkatan ya CQRS Common ya Jadi C nya itu Sorry Common ya Common Query Responsibility Segregation Responsibility Segregation Jadi pemisahan Tanggung jawab ya Antara Common dan juga Query Common itu ya Perintah Query itu ya Query gitu ya Pengambilan data Jadi simpelnya itu adalah Kita akan bedakan ya Antara Yang Common Ya Dan juga Yang Query Jadi ini Simpelnya adalah Kalau kita bikin aplikasi Kita akan bedakan Mana yang bagian Common Atau perintah Mana yang bagian Query Kalau teman-teman bingung Perintah itu apa Perintah itu kayak contohnya Simpelnya itu kayak Insert data Update data Delete data Get data Query itu apa Query itu adalah Pencarian data Atau ya Query select Tapi yang kompleks Kayak gitu Jadi disini Simpelnya Kita catat disini Berarti yang Comment itu Contohnya Yang comment ya Itu contohnya Insert Update Delete Atau Select yang sederhana Misalnya by ID Yang sudah jelas Indexnya Atau ya Select by Yang indexnya sudah jelas Seperti ini Ini yang masuk ke Commentnya Ini commentnya Nah terus gimana Kalau yang querynya Nah kalau querynya Itu berarti Ya istilahnya itu Search aja Search itu ya Select yang tidak terprediksi Jadi Bisa yang kayak tadi Nah yang ini Nah ini kan Simpelnya dia pencarian data Pencarian data produk Dia bisa masukin kode Nama Price Dan lain-lain Pokoknya kombinasinya Udah aneh-aneh deh Kita gak bisa prediksi Kira-kira inputnya Mau seperti apa Oke Jadi Simpelnya adalah Saat kita nanti bikin aplikasi Nah tadinya kan kita bikin aplikasinya adalah Satu ya Monolith Nah saat kita pindah ke CQRS Kita akan Pecah aplikasinya itu Dalam bentuk dua aplikasi Aplikasi yang pertama adalah Aplikasi Commandnya Aplikasi yang kedua adalah Aplikasi yang Querynya Nah kenapa kita lakukan ini Biasanya adalah Saat kita pisahkan aplikasinya Enaknya itu adalah Kita bisa tentukan teknologi yang cocok untuk command Dan teknologi yang cocok untuk query Contohnya misalnya Kalau kita pakai database Misal aja ya Disini saya pakainya misalnya Postgre Atau SQL gitu ya Nah Ini kan ribet ya Kalau kita harus bikin semua banyak indeksnya Kalau indeksnya masih terprediksi Mungkin simple Nah Dengan kita memisahkan Antara aplikasi command Dan juga aplikasi querynya Jadi simple nya Nanti aplikasi disini Ini misalnya aplikasinya berarti Misalnya kita bikin Apa ya Aplikasi toko online Ini toko online Yang commandnya Misalnya dia teknologinya Pakai PHP Misalnya disini Database nya pakai SQL Seperti ini Nah jadi ini Saat kita bikin Nah kita bikin nanti Bentuknya jadi dua Jadi ini Fokusnya ke Query Pakai apa Misalnya teman-teman tetap pakai PHP oke Nggak masalah Tapi database nya kita bisa ganti Database nya kita bisa ganti Ngikutin sesuai dengan Kebutuhannya Contohnya kalau Kebutuhan yang seperti ini Ini agak susah Kalau kita pakai Postgre atau MySQL Contohnya Nah tapi Ada database yang dihususkan Untuk pencarian seperti ini Mau kombinasi Kombinasi indeksnya Mau ribuan Jutaan Itu nggak masalah Nah jadi kita bisa pakai Yang sesuai Contohnya disini adalah Elasticsearch Kayak gitu Jadi nanti dia pakai Disini Yang aslinya Yang monolith Habis itu kita bikin Satu aplikasi baru Namanya Query Nah nanti Ya Aplikasi itu kan jadi ada dua Ya Jadi aplikasi itu Nanti kalau ini Aplikasi Ini aplikasi yang tadi Ya Command Dan ini aplikasi yang Querynya Jadi nanti User itu Misalnya disini user Pengguna Kalau dia Melakukan proses Command Kayak insert data Update data Delete data Select by ID Select by index Dan lain-lain pokoknya Maka dia akan Kirimkan requestnya Ke Command Nah tapi Kalau dia mau Melakukan pencarian data Maka dia akan Kirimkan ke Query Jadi pas di halaman ini Di halaman daftar pencarian produk Misalnya Maka dia gak perlu Nyarinya itu ke Ini Ke commandnya Karena command itu Dia di belakangnya Dia pakai databasenya Misalnya SQL Nah sedangkan ini Pakai databasenya Di belakangnya adalah Elasticsearch Kayak gitu Nah jadinya seperti ini Atau kalau nanti Mungkin kenyataannya Akan ada satu aplikasi Di depan ya Sebagai load balancer Di depannya Biarkan Bahkan nanti kan User itu kan gak perlu Peduli ya Di belakang ada Aplikasi berapa Jadi disini Ya kayak gini mungkin Ini misal aja Load balancernya Pakai engine X Gitu Jadi user itu Cuma ngirim ke Engine X Kalau misalnya Slash Apa gitu ya Pokoknya yang bukan Pencarian Maka masuknya ke Aplikasi command Kalau misalnya Slash Ke yang search Gitu ya Nah kita masuknya Ke query disini Nah jadi nanti Aplikasinya cukup Dua aja Aplikasi command Dan aplikasi query Nah karena teknologinya Berbeda Ini optimal untuk Storage data biasa Nah ini optimal Untuk pencarian Nah pertanyaannya Nah kalau gitu Mang Dari awal Langsung aja Monolithnya Pake elastic source Ngapain juga Bikin dua Kayak gini Jadi kan kita Gak perlu Pusing lagi Nah problemnya adalah Database yang Khusus untuk pencarian Itu rata-ratanya NoSQL NoSQL itu artinya Gak ada fitur Kayak transaksional Gak ada fitur Kayak join tabel Gak ada fitur Real time juga Datanya gak real time Jadi saat kita insert Gak langsung keluar datanya Karena kan dia butuh Melakukan Optimalisasi indeks Masukin data ke indeks Dan sebagainya Jadi butuh waktu Jadi biasanya ketika kita insert Mungkin satu atau dua detik kemudian Datanya baru bisa dicari Nah kita kan gak mau gitu ya Ada orang masukin data produk Di elastic source Pas dilihat Halaman produknya Loh kok Gak nongol datanya Dia repress-repace Baru dua detik kemudian keluar Nah kita kan gak mau Ada experience seperti itu Makanya tetap Kalau untuk insert data aja Kita akan masukkan ke MySQL Nah nanti baru pas pencarian data Masuknya ke elastic source Pertanyaannya Gimana caranya data ini Bisa sinkron ya Antara data di MySQL Sama elastic source Nah itu mah tekniknya banyak ya Sebenarnya Ada teknik contohnya Dari comment langsung aja Jadi saat kita insert data Atau update data dan lain-lain Dari comment juga langsung Update ke elastic source Kayak gitu Kalau mau langsung Atau ya ini sebenarnya Gak cocok ya Karena berarti dia sharing database Satu aplikasi Connect kedua database Kayak gini Nah idealnya sih Ya jangan ya Idealnya mungkin Bagusnya di query Bikin API untuk insert data Ya nanti dia bisa kirim Kesini Kayak gitu Jadi saat saya insert ke sini Nanti commentnya akan ngirim ke query Untuk query yang akan insert datanya Ke elastic source Seperti itu Jadi kalau ini cuma ngirim pakai JSON aja misalnya Nah jadi bisa seperti ini Atau kalau teman-teman Tidak mau intervensi Aplikasi Contohnya gak mau ada kode aplikasi Yang ngelakuin hal itu Kita juga bisa Install aplikasi yang namanya CDC ya Atau Change Data Capture Kayak gitu Nah ini juga bisa Jadi simple nya adalah Setiap ada perubahan Di database Mas SQL Contohnya Jadi contohnya ini berubah Gitu ya Dia akan diterima oleh Si Aplikasi CDC ini Dan aplikasi CDC ini Akan mengirimkan Langsung otomatis ke Elastic source nya Nah itu juga bisa Ada banyak ya Tool untuk CDC Jadi banyak banget Teman-teman tinggal pakai aja Jadi simple banget Nah jadi ada seperti ini juga Jadi banyak tekniknya Kalau teman-teman mau Gimana caranya Ada dua database yang berbeda Datanya bisa sinkron Jadi ada banyak tekniknya Nah tapi intinya Seperti ini Nah jadi ini Tahapan yang biasa Saya rekomendasiin Kalau teman-teman Mau terjun ke Microservice gitu ya Jadi di awal Jangan langsung terjun ke Microservice Tapi ikutin tahapan ini Dari monolith dulu Kalau udah mentok Baru optimasi Kalau udah mentok Baru ke CQRS Nah sebenarnya Kalau kita perhatikan Dengan kita menggunakan CQRS sebenarnya Udah aman Karena kan kita udah optimasi Aplikasinya bakal cepat juga Habis itu ya Untuk problem yang tadi Kayak data tabel ini Juga kita bisa handle dengan CQRS Jadi sebenarnya udah gak ada Kehawaitaran lagi gitu ya Bahkan kita mungkin udah gak perlu lagi Ke microservice Nah tapi pertanyaannya Tapi kenapa gitu ya Tetap kok Ada masanya Kita pindah ke microservice Nah ketika kita Pindah ke microservice Problemnya itu sebenarnya Udah bukan lagi Problem technical Karena secara optimasi Sudah optimal Udah cepat juga Aplikasinya Apalagi sudah Terpisah sistem antara Command dan juga Querynya gitu ya Dan sebenarnya Udah gak ada masalah Secara teknis Nah biasanya Orang pindah ke microservice itu Bukan gara-gara Hal teknis lagi Tapi melainkan hal non teknis Semakin kesini Kalau teman-teman Punya toko online Atau aplikasi apapun Itu kan makin kesini Makin banyak ya Fiturnya makin banyak Orang-orangnya Programmernya juga Makin banyak Misal aja awalnya Cuma 5 orang Kita bisa handle Monolith dengan baik Optimasi monolith dengan baik Check QRS juga dengan baik 5 orang Makin kesini itu Makin banyak orangnya 10, 20, 30 Bahkan sampai 50 orang Nah pertanyaannya 50 orang itu Bisa maintain satu aplikasi Atau enggak Karena pasti akan ribet banget Banyak konflik Dan lain-lain Termasuk kalau misalnya Team projectnya udah beda-beda Misalnya ada project A Project B Project C Tiga-tiganya punya timeline Yang berbeda Nah itu susah banget tuh Kalau satu aplikasi Di kroyok rame-rame Dengan timeline project Berbeda-beda Nah pada kasus seperti itu Mau gak mau Baru kita pindah ke microservice Jadi microservice itu Alasannya Alasannya Sudah bukan Lagi Technical Melainkan Non-technical Contohnya yang tadi ya Tim Terlalu besar Jadi kalau udah terlalu besar Ya gak bisa lagi ya Kita Satu project ya Digulung rame-rame Itu udah gak bisa lagi Jadi tim terlalu besar Contohnya Project Timeline Sudah beda-beda Gitu ya Lalu kita pengen Ada yang namanya Ownership Dari Fitur Aplikasi kita Jadi misalnya Kan nanti itu Kalau aplikasinya udah gede banget Gak mungkin Satu orang Harus bisa ngerti semuanya Mungkin ada Cuma satu Atau dua orang Atau satu tim Cuma butuh Bagian paymentnya aja Artinya Ownership dari Bagian payment Itu ya milik si Tim paymentnya Nah problemnya Kalau di satu aplikasi Itu ribet ketika dia Menambah fitur Menambah framework Atau menambah library Itu takutnya Kena impact ke semua Tim yang lain Karena aplikasinya sama Tapi kalau Kita udah keluarin Jadi aplikasi yang berbeda Jadi microservice Maka itu udah Gak masalah lagi Jadi Kalau teman-teman Pindah ke microservice Itu jangan Gara-gara Alasan teknis ya Jadi karena lemot lah Gak optimal Gitu ya Dan sebagainya Tapi lebih ke Alasannya adalah Non-teknis Jadi contohnya Timnya udah terlalu besar Aplikasinya cuma satu Udah susah maintainnya Timeline project Udah beda-beda PMA pengen Release-nya kapan PMB pengen Release-nya kapan Dan lain-lain Dan terakhir adalah Ownership dari Aplikasinya Agar jelas Kalau ada masalah Payment Tim payment Masalah Product Ya team product Masalah seller Ya team seller Jadi dengan seperti itu Baru deh Kita pindah ke Microservice Jadi ini tahapan Yang biasa Saya rekomendasiin Kalau teman-teman Mau ke Microservice Jadi di awal Saya selalu tanya dulu Timnya ada berapa Lima Ya kalau lima Ngapain gitu ya Kita ke Microservice Udah lakukan ini aja Manolid Optimasi Dan CQRS Jadi ini mungkin Vlog ya Tentang Gimana caranya Sebelum kita Pindah ke Microservice Kalau teman-teman Ada pertanyaan Teman-teman bisa Masukkan di kolom komentar Nanti kita diskusi juga ya Di kolom komentar Atau bisa diskusikan Di discordnya Programmer Zamano Bye-bye Bye-bye